Detik-detik Saka Tatal jalani Sumpah Pocong, tubuh dibalut kain kafan. Terekam detik-detik X terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani ritual Sumpah Pocong. Ritual Sumpah Pocong itu dilakukan Saka Tatal menjawab tantangan Ibtu Rudiana yang meyakini bahwa kematian putranya yang juga kekasih Vina, Eki diakibatkan pembunuhan. Saka Tatal kemudian meminta pada pokan Agung Amparanjati untuk memfasilitasi dirinya dan Ibtu Rudiana menjalani Sumpah Pocong. Hingga pada Jumat, 9 Agustus 2024, usai salat Jumat, Saka Tatal menghadiri prosesi Sumpah Pocong tersebut. Di muat Facebook Tribun Jabar, Saka Tatal nampak didampingi oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas dalam menjalani Sumpah Pocong. Namun demikian, tidak nampak Ibtu Rudiana di padepokan Agung Amparanjati yang terletak di Cirebon, Jawa Barat. Hingga akhirnya Saka Tatal menjalani ritual Sumpah Pocong sendirian. Nampak tubuh Saka Tatal dibungkus kain kafan berwarna putih. Seorang tokoh agama berjubah putih kemudian memandu Saka Tatal untuk menjalani ritual Sumpah Pocong. Ratusan warga dan awak media pun tak kalah berebut mengabadikan momen Saka Tatal menjalani Sumpah Pocong. Sebagai informasi, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal mengaku siap adu Sumpah Pocong dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Tantangan Ibtu Rudiana itu dijawab Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa, 6 Agustus 2024, seperti dimuat Tribun Jabar.id. Sebelumnya Ibtu Rudiana, yang menyatakan siap melakoni Sumpah Pocong terkait kematian anaknya pada 2016 silam. Ibtu Rudiana siap Sumpah Pocong agar memastikan tidak ada rekayasa, pemukulan, ataupun inisiatif penyelidikan sendiri. Pernyataan itu dijawab pihak Saka Tatal yang menantang balik Ibtu Rudiana untuk Sumpah Pocong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.